Alhamdulillah Melempar provokasi Agar tidak terjadi bentrokan yang lebih Meluas, kepolisian Akhirnya membuat barikada pengamanan Untuk memisahkan kedua kubu Setelah hampir 2 jam Melakukan aksi, Kapolres Sabe Surabaya akhirnya turun langsung Untuk mencoba melakukan Negosiasi, agar Kedua kubu membubarkan diri Silahkan Bapak Ibu sekalian Silahkan Negosiasi akhirnya Bisa dilakukan setelah Masa aksi deklarasi ganti Presiden bersedia menghentikan Orasinya Bahwa Alhamdulillah Sebagaimana kita Sudah berjalan seperti biasa lagi Kederaan sudah dapat berlaju Masyarakat sudah berjalan Ini dapat dikatakan bahwa Semua sudah sebagaimana biasanya Kota Surabaya aman berusia Aksi deklarasi dengan tagar 2019 ganti presiden ini Sebenarnya akan dilakukan Di depan Tugu Palawan Surabaya Dengan diikuti 2.000 orang Yang dipimpin langsung Musisi Ahmad Dhani Kegiatan tersebut akhirnya Batal dikelar dan berpindah Di depan DPRD Jawa Timur Setelah mendapat penolakan Dari kelompok warga dan ormas Bagus Setiawan CTV